Assalamualaikum guys, welcome back to my channel, balik lagi sama gue, jadi gue mau ngasih rekomendasi teman-teman ngurung buat lo semuanya, kali ini gue mau ngasih rekomendasi teman-teman ngurung yang berada di daerah puncak Bogor guys, gue mau ikuti terus keseluruhan gue untuk hari ini dan jangan lupa gue disupportin dolar gue dengan cara klik tombol like, komen, subscribe ya guys, pokoknya gue pengen terus video gue yang ngezeki, dan jenis video, come on! nah oke guys, gue langsung otw ke tempatnya, jadi gue mau ngasih rekomendasi teman-teman ngurung buat lo semuanya yang pasti yang spesial buat lo, tempatnya lagi berada di puncak Cisarwa Bogor guys, jadi tempatnya ini yang gue mau 7, itu view nya tuh alam banget ya guys, ya lo bisa ngurung sambil nikmati view pegunungan Gunung Salak guys, lo bayangin tempatnya ini tepat berada di kaki Gunung Salak guys, ini tuh berada di desa Cilember ya guys, deket Lila yang lagi itu pernah gue singgahi juga, nah untuk situasi jalanannya, alhamdulillah nya ya, padahal ini weekend ya, hari Sabtu gue tewek nya, itu nggak begitu macet guys, karena gue jalan tuh dari rumah jam 10 guys, alhamdulillah nggak begitu macet, cuma merayap ya, padat lancar aja, buat lo yang mau kesini, nggak usah bingung-bingung, untuk lokasinya gue ngikutin Google Map, nggak bakalan disasarin, tenang aja guys, pokoknya patungin terus keseruan gue, dan jangan lupa bantu semua channel gue dengan cara, klik tombol like, comment, share, dan subscribe ya guys, btw, gue masih open ya, udah lama juga nih, gue masih open member, buat lo semua yang mau join, yang mau join di komunitas gue, lo boleh komen di kolom komentar ya guys, ada polisi yang ngarahin, maka nyaman nih, pokoknya tempatnya ini tuh, masuk kekang itu guys, jadi jalur utamanya tuh, nggak jauh dari pintu tor, kurang lebih tuh, 3 kiloan lah, 3 kilo lebih pokoknya, dari keluar pintu exit tool, ada di sebelah kiri, kotokannya di Alphamart, sebelah kiri, gangnya, belum masuk aja guys, ini gue dikit lagi, mau masuk gangnya nih guys, kalau Alphamart depan, sambil kiri guys, ini dia nih gangnya nih guys, biar balance ya, kemarin gue udah kasih rekomendasi tempat tongkrong, buat lo semua di daerah, kota, nah untuk kali ini, gue mau ngasih rekomendasi tempat tongkrong, buat lo semuanya, daerah pegunungan guys, nah terus juga, buat lo yang, punya rekomendasi tempat tongkrong, di era puncak, jagarta, gue baru bisa komen di kolom komentar ya guys, nah, ini gue udah masuk, di gangnya nih guys, patokannya pokoknya Alphamart, lo belok kiri guys, gue udah masuk, jalanannya, yang gue liat sih ya, dari video sebelah, video tetangga, jalanannya tuh gak begitu parah, udah rapi gitu guys, jalanannya udah dicor, jadi, agak lebih aman sih ya, menurut gue, nah, tapi tetep guys, yang namanya, tempat tongkrong, yang berada di kaki gunung, tuh udah pasti turun naik guys, paling gak lo harus safety, dari ban lo, poli, rem, itu, lo bener-bener harus safety ya guys, biasa, jalanannya agak nge-press gitu guys, jadi lebih hati-hati aja lo, kalau mau ke lokasinya guys, kalau punya sharepan, lo ngajak sharep dah, biar enak lah lo kesananya, bulan-bulan ginya, gak kayak gue nih, deck-d-way, sharepan gue gimana cowo, ini jalanannya udah mulai macet nih, eh macet, udah mulai nanjak guys, jalanannya nih, disini juga, yang gue tau tuh, banyak pila-pila guys, ini buat lo juga yang mau nginep, nyari pila, penginapan, disini banyak banget guys, nih, salah satunya ini nih, ini penginapan juga, masih di bawah, padahal udah banyak banget pilanya guys, lo liat sendiri kah, jalanannya udah rapi, tapi tetep ya guys, tetep hati-hati, lebih safety lagi, buat lo semua yang mau ke lokasinya guys, biasa, kalau ketempat jalanan yang rada nanjak, gue nyaranin ke lo semua, yang bawa mobil ya, AC lo matiin guys, kalau udah gak panas, matiin aja, biar lebih, kertenaga power mobil lo guys, karena dari AC juga ngaruh, dari power lo bisa, agak sedikit menghambat guys, katanya juga, yang gue tau ya, disini tuh, banyak banget, apa sih namanya ya, preman, bahas itu preman, udah mintain, uang jatah gitu guys, uang jalan, tapi sejauh ini sih, gue belum, ngeliat ya, liat guys, viewnya tuh masih di bawah aja tuh guys, belum sampai lokasinya, viewnya udah keliatan gunungnya guys, gunungnya udah keliatan, padahal, kita belum setengahnya ke dalam nih, viewnya udah keliatan bagus, gimana nanti ya, di lokasinya, pokoknya bantengin terus, buat lo semuanya, jangan lo segi, tonton videonya sampe full, gue rasa sih, gue bakalan, pengennya ya, pengennya gue sampe malem disini, tapi gak tau juga, ngeliat ikon aja nanti, banyak-banyak pilar disini guys, punya, lu hajib guys, disini guys, gue cuma tempatnya doang, yang membajakan mata lo, tapi suasananya disini tuh, jujur beneran seduk ya guys, kalau gak panas, nah lokasinya ini tuh, beneran di kaki gunung sahak guys, disini juga banyak, pesantren gitu, banyak pesantren-pesantren gitu guys, nah terus juga untuk kafe nya ini, jam operasionalnya tuh, dia dari pagi ya, untuk di weekend tuh, dari jam 8, masih lurus ya dok, iya makasih, dari jam 8, sampai ketemu jam 9 guys, tutupnya, nih, kasih, sama-sama, gue lebih suka yang kayak gitu guys, dibanding orang yang minta bid doang, malakin gak ada kerjanya, kalau kayak gitu kan, masih ada manfaatnya juga, buat kita ya kan, paling gak dia gak terjalan juga guys, jalanannya makin kesana tuh, makin kecil ya, hampir sama, track nya tuh kayak, Humaira Cafe guys, yang lagi itu gue review, jalanannya udah enak ya, ini jalanannya udah enak, cuman pastinya, yang gue tau ya, kalau jalanan kayak gini, kalau ketemu jalanan kayak gitu, hujan, pastinya agak licin guys, apalagi kan buat, mobil yang garden depan ya, mobil yang garden depan itu, agak rawan sebenernya ya, kalau ban lu kotak apalagi, pasti itu bakal ada mater, pokoknya lo disafetin aja lah, kendaraan lu, mau yang naik mobil, mau naik motor, pokoknya lo cek lagi kendaraan lu guys, sebelum lu otelnya ke tempat ini guys, biasanya masih terasa banget sih, dan solonya juga masih, di beneran kayak kampung, tapi enak suasananya ya guys, dari luar ya tuh ya, ke dalam, itu kurang lebih, berapa kilo dong? ada kan? 10 kiloan ya? 5. 5. 5 kiloan? iya. dari jalanan utama guys, untuk ke dalamnya itu tuh, kurang lebihnya 5 kiloan guys, banyak warung juga, buat lu yang mau mampir, lebih minum bisa juga sini guys, tapi kalau buat mobil, berhenti di pinggir jalan kayak gini, itu susah guys, sambil sejauh ini gue belum ngeliat sih, yang ada, ada yang namanya tuh Kungli, tapi sejauh ini gue belum ngeliat guys, apodahan, jalan ini tuh gak ada Kungli ya, gak ada Kungli ya guys, enak banget ya, ini yang, setiap hari disini, jalan-jalan ya pada kemana ya, kalau kita mainnya disini, kalau dia ke kota, jangan jangan ya, gue nontonin terus, buat lu semuanya, jangan risetik, tonton videonya, sampai habis ya guys, oke, ikutin terus, enjoy this video, oke guys, gue udah mau sampe di lokasinya, jadi beneran ya jalan-jalan itu turun naik, gitu guys, ini, waduh, ini, gua sudah masih hidup kiri, ini masih kiri, iya, jalan-jalan ya guys, gua gak bohong kan, lu naik kayak gini, pokoknya lu hati-hati aja, yang mau bawa mobil, yang mau bawa motor, hati-hati aja ya guys, ini, 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 saya, likewise, lo naikkan, masih keliat-keliat ya, masih lurus, lurus, ini beneran kan, guys, gua gak bohong, mau nyatakan aja ya guys, di Indonesia itu banyak tukang parkir juga juru parkir yang bantuin dulu untuk mengamani situasi jalanannya guys masuk sini nih guys masuk kawasannya guys untuk naik aja masih itu kan untuk kolokasinya masih naik aja guys tapi videonya beneran ya nggak ngebosenin bisa banget bikin otak lu refresh guys tapi sedikitnya juga lu bisa terpancu adrenalin lu kesini guys kelebihan dari Humaira Cafe yang kemarin jalannya guys menurut gua selesai aja udah sampai di sana terbayar lunas ya guys perjalanan kita untuk ke lokasinya rapi juga sih tempatnya sih ya ini jatuhnya sih kayak koplek lu lihat viewnya dari sini tuh kita udah di atas guys kita udah di atas liatkan semua tuh yang tadi kita lewati jalanannya ih mau dibikin apa nih ini masih tak pembangunan oke ya ya belakang ini aman lah ya parkir ya aman kan aman aman kita suruh parkir ke belakang guys mungkin areanya kecil parkirannya ini doang sih dengan jaman area parkirannya guys oke alhamdulillah sampai juga guys kita berada di little little scene bed guys yang berada di puncak bogor oke kita langsung aja review tempatnya jangan kemana-mana enjoy this video oke akhirnya gue udah sampai di kawasinya gue lagi berada di little scene bed yang berada di puncak sisaru bogor guys oke langsung aja kita review ke dalam ada apa aja menu nya ada apa aja halo mau apa jadi buat yang kopinya di yang bestsellernya di apa tuh oke jadi info juga buat dulu jadi gue pesen disini tuh kopi ya guys nah untuk kopinya ini bestsellernya itu di little scene bed gula aren ya guys itu harganya Rp30.000 guys jadi disini ada kopi non-kopi juga ada menurut gue sih untuk varian minumannya itu lumayan banyak ya guys dari harga Rp15.000 guys sampai Rp35.000 kalau gak salah jadi menurut gue juga gak cuma minumannya aja jadi lu disini bisa pesen makan ringan makanan beratnya juga ada dengan harga yang lumayan murah ya guys lu untuk nongkrong di tempat yang menurut gue tuh over double banget lu bisa banget nongkrong disini tanpa harus mikirin kantong lu jebol guys pokoknya gue excited banget hari ini nongkrong di salah satu tempat yang lagi viral yang lagi nge-hits di daerah Bogor guys pokoknya pantengin terus ke suruhan gue dan BTW baristanya ini tuh lumayan ramah-ramah ya guys menurut gue mau yang laki perempuan pokoknya ramah-ramah guys dengan kedatangan gue di samur dengan ramah guys oke langsung aja gue udah pesen makanan minumannya semua jadi gue kesini tuh bawa pasukan guys jadi pesenannya tuh lumayan banyak banyak guys oke langsung aja kita review tempatnya guys come on enjoy this video oke finally akhirnya gue udah dapet tempat hidupnya tadi juga gue udah pesen kanannya siang tadi ya tadi gue kasih siang dulu guys gue udah pesen kanannya gue udah habisin semuanya menu-menunya udah gue habisin sebenernya ya alhamdulillah di bodanya situasi di area sini tuh ada apa aja situasinya kayak gimana aja pokoknya enak juga sih tempat ini gue lagi berada di kita siliket ya yang berada di Ucak Logo guys jadi gue tadi tuh otelnya dari rumah jam jam 12 dari rumah tuh jam 12 alhamdulillah tuh rotenya tuh gak macet ya guys rotenya gak macet lancar ya biasanya tuh di weekend sabtu minggu tuh udah pasti macet tapi itu hari ini gak begitu macet arusnya ya guys tadi guys nah iya buat kalian yang mau ke sini nanti gue cantum ini di kolom deskripsi untuk lokasinya lo gak harus minggu nanti gue cantum ini di kolom deskripsi guys enak banget sih ya yang gue rasin sekarang tuh nongkong disini gila beda banget ya dapet banget view-nya disini lihat di belakang gue view-nya kemanangannya itu bener-beneran full alam ya jadi berada di kaki gunung salat guys jadi view-nya tuh persis berada di kaki gunung salat guys lihat sinkbait ini yang tadi gue tanya ya itu baru buka 4 bulan yang lalu guys berat openingnya 4 bulan yang lalu tadi gue tanya sama kru-nya ya kain semua kru-nya PTW gue hari ini gue mengundang bintang tamu binang tamu yang apa ya spekter orang atau gak ada itu ya salah satu spekter yang kemarin tuh punya apa sih ya yang punya julukan paling sadis paling kencang pokoknya gue undang untuk kali ini gue datangin buat nge-review tempat ini bareng gue guys masih lu penasaran kan pokoknya potenin terus keseruan gue dan untuk kali ini gue undang dia guys untuk datang disini oke langsung aja gue sanggup kita panggil ya kakak Aje yow kakak Aje ini guys spekter gue yang warnanya untuk bisa lah misi chat iya lagi sibuk apa ya nguli ya jadi gue ngeri kali ini gue ajak kakak Aje lagi sibuk apa biasalah yang gue tau kakak Aje ngomong ngerudin loh kakak Aje mana nih kasih oke jadi gue untuk kali ini gue gak sendiri gue gak ajak partner ya gue lagi disikapal itu sendiri menurut lo untuk lokasinya buat ngomong satu ini tuh dari depannya gimana bagus bagus ya ya kemanangan juga oke kemanangannya juga bagus guys jadi ini tuh beneran tadi gue bilang ya untuk lokasinya itu ada di Kakibun salah guys ngerasain kan sujuk banget disini adem-adem-adem kan nah terus juga buat nih dia khususnya nih atlet ya kan bisa banget nongkrong disini ya kan wos lu jadi semua yang mau kegara-kegara disini misalnya pokoknya kecepat lah ya botong-tong ya nah terus itu untuk area tempatnya ada berapa sih disini gak dilihat area-nya banyak ya jadi area-nya semua ya kebanyakan jadi buat area-nya kebanyakan disini tuh semi-author guys semi-author jadi tuh view-nya bener-bener pure kembungan guys enak banget sih nonton disini buat perjalanannya tadi gimana tadi perjalanan cukup lah ya diberi lah soalnya nanjakan terus lu tadi jogging disini gak lumayan sih untuk menunya menunya yang suka dari sini itu apa jadi ada kopinya enak enak ya ada di insom itu ada di insomnya juga guys untuk apa sih ya ada cengilannya ada franchise juga biasanya kalau kayak dia nih atlet makan-makanannya tuh penjaga banget pola makan itu bener-bener diatur dari makanan ringan makanan berat disini yang tadi kulit ada terus juga itu untuk makanan berat itu from 30 eh 20 ya 20 indor rebus ada nasi goreng ada terus rice bowl ada di semua varian makanan berat tinggal itu ada untuk minumannya disini tadi ada yang copy non ada ada jadi itu melaruh lengkap di sini dengan budget from 15 udah udah dapet minumannya guys sama lu dapet plus view pemandangan yang berada di belakang goe jadi lu dateng disini itu gak rugi banget guys untuk area parkirannya tadi lu tadi ke sini naik mobil apa naik oncak naik kuda sih naik kuda kuda lu dimana area depan ya iya betta betta ngomong gitu dong kakaknya ngomong gitu betta bokuda betta bokuda anu area parkirannya yang tadi gue lihat area parkirannya luas ya area parkirannya luas lu yang sini naik motor naik mobil tuh bisa banget lu untuk parkir biar depannya lumayan luas ya guys langsung kita masuk dimanjen sama kuyuk kemanangan bagus ya ada halaman juga tadi ya bisa banget untuk foto-foto di situ di halaman itu bisa banget disitu video cinematic cinematic gitu kan di tiktok bisa banget guys bikin video disitu guys terus juga tadi untuk pelayanannya gak rupu gimana pelayanannya pelayanannya oke sih sama ramah iyalah gimana gak ramah orang yang dateng lu takut cuman sama lu pelayanannya ramah guys pelayanannya itu ramah banget jadi lengkap udah semuanya temennya lengkap pokoknya enak banget buat lo yang menunggu bisa pasangan bisa tuh pokoknya tempat ini operable banget bisa lo pake buat ngkong sama siapa aja ya pastinya nah untuk jam profesional itu buka dari jam 9 tadi sampai jam 9 alem nah untuk di weekend itu buka lebih awal ya guys terus juga cabangnya baru satu cabang itu baru satu doang disini guys nah terus yang tadi gue liat fasilitasnya kasih gimana tangkapkan ya tangkap ada toiletnya shola ya toiletnya tadi bagus ya toiletnya rapi sholanya juga sama ya sholanya rapi kayaknya sih juga ada karaoke pada malam ya kayaknya sih ada karaoke guys pokoknya lebih enak juga sih yang gue rasanya lo dateng disini mendingan sore kemalem lebih enak lebih gak gresang gak panas bisa nikmati view disini suasananya disini lebih enak di sore kemalem guys pokoknya enak banget sih kalau lo yang suka area yang di atas di atas ini viewnya lebih open semua ya lebih full bisa nikmatinya guys pokoknya tinggal lo pilih juga di area yang kayak gimana pokoknya tinggal lo pilih aja guys nah terus juga lo yang mempergian tugas ya disini bisa banget ya buat pergian tugas banyak colokan colokan di kesapa ya banyak banyak malem kalau malem lebih bagus ya banyak lampu hiasnya ya banyak lampu hiasnya tamber ya bisa bikin apa suasananya itu lebih sadu lagi guys gua terima kasih banyak udah ditemenin sama ya gua gak ganggu ini kan jam lu pagi sibuk apa aja sekarang misalnya latihan yang ringan yang emang selanjutnya gua peter apa boleh laca lo sama gua celon seles boleh seles tinggal lagi ini kakak jeners nya gua buat ngomongin dia susah banget manajer itu benar-benar abis ya guys yang ini dikit yang mau dateng tadi gua ngintuskan gua udah mau nyampe dia guys oke sekian review yang bisa gua kasih untuk kakak thank you jangan kapok selanjutnya aku bakal hendang pokok oke makasih makasih selanjutnya lu pantang terus buat lu yang punya rekomendasi 4 yang hit yang kira benar puncak jakarta tuh lu boleh komen di kolom komentar ya guys oke mungkin sekian review yang bisa berkasi sama hati gua kakar gua thank you very much mungkin sekian thank you for watching and see you ried b yi 4 5 5 5 9 7 8 7 9 9 10 11 11 11 10 Terima kasih telah menonton!